Tiana Sears Ya tampaknya Ronaldo masih belum dapat menunjukkan performa terbaiknya pada saat melawan abad tersebut Tentunya hal tersebut akan menjadi sebuah perbincangan oleh publik Sebab Ronaldo selalu dituntut untuk tampil bagaikan anak muda yang penuh gairah di atas lapangan Akan tetapi yang menjadi bahan pembicaraan kali ini yaitu kasus Ronaldo pada pertandingan melawan abad tersebut Ya di mana Ronaldo seperti mempunyai masalah dengan pemain-pemain Al Nasser yang lain Ya tampaknya para pemain Al Nasser mulai egois Di mana sangat terlihat pada pertandingan tersebut Ronaldo yang seharusnya mendapatkan asis untuk mencetak gol Akan tetapi mereka malah memilih untuk tidak menyuplai bola kepada Ronaldo Bahkan saking egoisnya para pemain Al Nasser yang lain hingga membuat Ronaldo tampil sebagai striker bayangan pada pertandingan tersebut Di mana Ronaldo hanya memancing pertahanan lawan agar tercipta ruang untuk pemain Al Nasser yang lain Hal apakah yang merubah kelakuan pemain Al Nasser itu? Padahal laga-laga sebelumnya Ronaldo selalu dilayani Namun akhir-akhir ini malah keegoisan para pemain Al Nasser naik Bahkan keegoisan tersebut sudah terlihat sejak laga melawan Itihad Mungkin jika Ronaldo tidak mengalah dengan menjadi striker bayangan Seperti pada gol pertama melawan Abba Di mana Ronaldo membuat tiga back Abba menjadi fokus kepadanya hingga terbuka ruang lebar untuk pemain lain Kemudian pada gol kedua Di mana Ronaldo sengaja menyenggol bersih pemain lawan Hingga membuka ruang tembak untuk gol kedua Dan gol ketiga juga demikian Mungkin alasan pemain Al Nasser yang lain ingin terkenal saja Ia dapat dimaklumi bahwa kebanyakan pemain Al Nasser tidak begitu terkenal Dan mungkin mereka ingin menaikkan nama dengan adanya Ronaldo tersebut Buktinya lagi saat melawan Abba tersebut Alih-alih melayani Ronaldo yang bergerak di sebelah kanan dengan tanpa pengawalan tersebut Pemain Al Nasser tersebut malah terus menggocek menerobos untuk mencetak gol Padahal Ronaldo sendiri sangat membutuhkan gol Ya saat ini Ronaldo sangat membutuhkan sebuah gol untuk mengikuti seleksi tim Nas Portugal Yang di mana Ronaldo saat ini sudah mementingkan kerjasama tim Akan tetapi tim Al Nasser tersebut berlaku egois dengan tidak melayani Ronaldo dengan baik Ya Ronaldo adalah seorang penyerang house goal Yang di mana Ronaldo butuh rekan satu tim untuk bertanding Akan tetapi melihat kelakuan para pemain Al Nasser tersebut Justru tidak akan membawa Al Nasser maju Tetapi sebaliknya yaitu semakin buruk Sebab berjuta-juta pasang mata menyaksikan Al Nasser Bukan hanya untuk melihat Al Nasser saja Tetapi ingin menyaksikan aksi sang mega bintang di atas lapangan hijau Tidak, saya yakin Ronaldo masih bisa mencetak gol yang anda butuhkan Bisakah dia mengulang setiap 3 pertandingan dengan intensitas sangat tinggi? Itu tentu tidak terjadi hari ini Tetapi-tetapi jangan lupa dia adalah pahlawan 3 hari lalu Ketika anda membeli pemain seperti itu Rahasianya adalah keseimbangan tim Untuk memainkan Ronaldo Dia bisa memenangkan pertandingan anda Tetapi anda perlu menciptakan keseimbangan di sekelilingnya Ujar langsung Asen Wenger Ucapan Wenger itu seperti ucapan yang menyindir Al Nasser Ya di mana para pemain Al Nasser tidak berlaku adil kepada Ronaldo Semua kelakuan pemain Al Nasser tersebut Bukan hanya berdampak kepada Ronaldo saja Akan tetapi membuat klub dan Liga Arab tidak menarik lagi Yang tentunya karena sosok Ronaldo tersebut tidak bisa bersinar di dalamnya Nah setelah tahu hal tersebut Bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 Tentang pembahasan pada video ini Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!